Puluhan warga Kampung Bahoy, Kecamatan Tegulandang mengeluhkan bantuan bahan pokok yang belum pernah mereka terima sejak Gunung Ruang erupsi pada Sabtu pagi. Setidaknya terdapat 25 warga Kampung Bahoy yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Mereka mengaku belum pernah menerima bantuan apapun sejak erupsi Gunung Ruang terjadi pada Sabtu lalu. Saat ini mereka terpaksa menggunakan uang sendiri untuk bertahan hidup. Warga sempat datang ke Posko untuk menanyakan bantuan, namun pihak Posko mengatakan penyaluran bantuan masih menunggu data dari perangkat desa. Di sisi lain BPBD Kepulauan Sitaro mengaku pihaknya memang kesulitan mendapatkan data mengenai pengungsi. Untuk itu pihaknya berharap perangkat desa proaktif memberikan data kepada BPBD agar bantuan bisa segera disalurkan. Dari awal mengungsi, sedangkan wakanan akuabung 11nya dapat. Soalnya tempatnya dari yang lain ada, di tempat lain ada. Posisi Pak Torangnya tidak ada. Terang juga ada tagabun dengan orang pulau beruang yang ada karena mengungsi, Pak Torangnya tidak dapat apa-apa. Jadi sejak hari pertama mengungsi? Semua bilang sabar, orang menunggu laporan dari Opla-Opla kata, mau tunggu perangkat desa bagaimana? Orang saja mengungsi, mau tunggu pada orang bagaimana? Kesulitan kita sampai dengan hari ini terkait data. Jadi memang khusus untuk para pengungsi, kami sangat mengharapkan proaktif daripada Nura, Kapital Awu. Itu yang mereka harus proaktif untuk memasukkan data yang secara otetik. Karena data-data itu akan segera kita tindak pelajuti di depan. Memang kendala saat ini, BPP dan Dina Sosial itu sebetulnya hanya menyadukkan bantuan-bantuan. Sementara kebutuhan data itu harus berangkat.